kita akan bikin kita akan bikin pija margarita sama satu pija pola arabiata jadi pola arabiata ini spesial di hotel kita ini pizza ya? ya pizza ini proses pembuatannya bagaimana ini? untuk pijanya ya do nya kita proses lebih dahulu karena dia kan proses yang lama jadi paling tidak kita harus kembangkan dalam waktu 1 jam kalau do bahannya itu ada tepung terigu kita pakai tepung cakrak terus pakaiannya ada olive oil terus pakai sedikit gula sedikit sama pengembang untuk proses pembuatan pijanya sendiri apa aja pembahannya? untuk pijanya ini nah ini kita punya namanya saus komat atau bisa dibilang saus kongkaser ya kongkaser yang ini terus kita nanti kasih isian sesuai dengan namanya kita kasih topping sesuai dengan namanya selain saus itu ada campuran apa lagi? selain saus ini kalau di saus ini ada campuran seperti rempah-rempah Eropa itu seperti tau terus ini ada tomato tomato saus dikasih tomato paste ditambahin dengan apa namanya itu? ditambahin dengan sedikit aroma Eropa tadi yang seperti tau itu seperti oregano by leaf terus ada times juga sama ada itu yang kita pakai oke terus ada juga kita pakaiin namanya tomato pronto itu kalau dijual itu pakai kaleng-kaleng kita tomato pronto itu untuk nambah aroma salsinya saja jadi kan kita buat margarita sama polo arabiata ya bedanya apa antara margarita sama polo arabiata kalau margarita itu plain margarita itu plain jadi pizza itu basic sauce itu basic sauce sama mozzarella keju kalau polo arabiata ini spesial kita bikin itu pakai smoked chicken nanti smoked chicken terus ada tambahan cabai rawit potong paprika gitu sama bombay oke ya untuk size-nya sendiri ini ini bisa untuk berapa orang ya Pak nah kalau ini kan bisa dipotong jadi 8 jadi 8 potongan ya bisa berempat juga bisa ya karena kalau udah dipotong bisa jadi 8 ya jadi 4 juga bisa cukup kalau berempat jadi 1 orang dapatnya 2 2 slice jadi ya kalau ini proses penguatannya berapa lama ya 1 1 bisa aja ini kalau bisa itu kurang lebih sekitar 15 menit karena pembakarannya itu paling tidak dalam hitungan 8 menit dengan suhu 200 sudah ada celsius ini untuk margarita sekarang kita kasih topping untuk ini kalau ada biasa ini ada smoked chicken ini bubuknya pilihan ya ini tempatnya pilihan kalau sausnya sih sudah jadi satu oke terus tambahin copelor potong ini sebenarnya by request tetapi udah standar bagi kita kita hanya kasih sedikit aja takutnya ada yang gak suka pedas kalau mau request pedas bisa kita bisa ya bisa kita tambahin apa itu mas ini paprika merah paprika merah iya atau sama dengan kapsiku paprika merah ini yang hijau hijau ini yang hijau jadi tambahin keju sedikit supaya toppingnya gak lepas kita toppingin sedikit oke tinggal kita bakar 15 menit ya 15 menit ya tinggal dibakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati